Intro Oke ini adalah tip bagaimana cara menyambung PVC ke stopper ya ini caranya ini ada jarak sebaiknya ini tidak perlu ada jarak untuk menambah kekuatan daripada penyambungan ini dan nanti kita potong disini kita potong kita potong sedikit ya karena ini satu trik atau tip yang bagus buat para pemula ya yang bekerja di sektor lambing atau pipe ini sebagai pengalaman saya yang pernah saya buat ya ini satu pengalaman yang boleh saya share untuk kawan-kawan semua kita potong disini kita bersihkan kita potong sedikit ya jadi nanti kita coba masukkan potong sedikit nanti kita masukkan oke kita masukkan jadinya ini hasilnya merapat ya merapat ini bagus sekali karena ini akan menambah kekuatan daripada penyambungan ini karena biasanya kalau kita tidak memodifikasi untuk memotongnya dia akan terlalu panjang dan kadang-kadang itu tidak bisa ketat ya karena tidak rapat dan kita tambah silintep ya kita tambah silintep dulu kita tambah yang sebaiknya yang banyak sedikit apa karena nanti kalau kurang nanti kita akan melakukan dua kerja lagi kita akan membuka dan memasang lagi kita tambah yang secukupnya ya kemudian kita tekan sedikit biar dia rapat selepas itu jangan lupa kita oleskan lem atau gam ini harus kita lakukan untuk penyambungan pipe yang ada pipa dorong atau pump dorong atau yang ada tekanan tekanan yang kuat atau dari PDA-M misalnya begitu selepas itu setelah kita taruh lem atau gam kita ikat kita ikat dengan cukup rapat dan kuat sebaiknya cukup rapat dan kuat ya jadi nanti hasilnya insya Allah tidak akan bocor ya ini yang yang paling penting jangan lupa di taruh tadi saya bilang lem atau gam nanti untuk menambah daya rekat dan menahan daripada kebocoran kalau untuk tangki oles atau tangki keluar tidak perlu kalau ada pump dorong atau water pump ini perlu dilakukan untuk ditaruh lem dan dipotong seperti ini oke kita sudah siap satu kita potong lagi setelah ya ini caranya begini kita potong sedikit kita potong sedikit agak jaraknya sama dengan ukuran kedalaman stopper tadi ya oke kita bersihkan ya kita potong kita bersihkan kemudian kita taruh selintip lagi ya macam tadi ya taruh selintip nah ini jarak potong ya kita cuba tengok kedalamannya sama dengan yang kita potong ya itu untuk menambah kekuatan daripada penyambungan ini ya tengok kalau yang original dia panjang ya di ujung pasti akan kecil sedikit ya kalau kita ikat nanti dia tidak cukup rapat jadi kita potong yang dalam yang dalam itu akan lebih besar dan jadi kalau kita ikat kita akan bisa kuat dan rapat sekali macam ini cara meletakkan selintipnya ya oke kita letakkan yang secukupnya ya kemudian kita tekan dia biar dia rapat ke dalam ya tidak longgar dan ini kita ulangi lagi sabun lem ya sabun gam ini harus kita lakukan ya untuk mengelak kebocoran ya kemudian kita pasang kita ikat dan kita ikat dengan cukup ketat kalau perlu cukup kuat ya jangan sampai tidak kuat ya jangan ada jarak lagi untuk bisa berpusing ya kalau boleh karena ini pengalaman yang biasa yang saya lakukan begini ya ini biasanya harus dengan kekuat ini biasanya tidak pernah ada yang belum tahu lah ya trik-trik atau tip bagaimana cara mengikat setopo yang benar yang ada lupa pump dorongnya atau water pump oke hasilnya rapat rapat begini oke rapat begini ya oke 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 Terima kasih.